selamat menikmati apa itu Nabi berkata kepadanya setelah Nabi kasih pakaian yang bagus Nabi bilang ke Umar ini pakaian bagus pakailah berhiaslah dengan pakaian ini untuk hari Jumat dan hari Raya itu dalilnya lu gimana? kan dalil pakaian-pakaian bagus kalau itu dalil mandinya dimana? afdolnya mandi iya lah, ngapain pakaian-pakaian bagus kalau badannya bau bisa gak nutupin baunya? ya gak bisa iya mau pakaian-pakaian bagus tapi bangun tidur kelihatan kuncak begitu ya gak indah lah akan nampak indah kalau kamu sudah berbersih dulu mandi dulu hilangkan kotoran hilangkan bau-bau ya baru pakaian-pakaian bagus begitu di sisi penelilannya ya jadi termasuk berhias itu di hari Jumat dan hari Raya dianjurkan berhias dan termasuk berhias apa? mandi mandi ya percuma kalau pakaian-pakaian bagus tapi gak mandi ya nah jelas makanya ada kaedah at-takhliyah koblat tahlia membersih diri sebelum berhias diri samalah kayak kita mau menghias pagar yang karatan supaya hasilnya maksimal hilangkan dulu karatnya di amplas dulu ya baru dicat bagus hasilnya jangan main timpa aja udah tau besinya kotor karat awelah yang tim kecet jelek hasilnya gak indah dan gak awet jangan pangalotok ya kan kemudian mandi karena memandikan jenazah ini berdasarkan hadis Abu Hurairah tapi hadisnya lemah ya hadisnya lemah bahkan ada Ibnu Abbas menukil dari Nabi SAW laisa alaikum fi gusni mayitikum gusdun gak ada kewajiban mandi setelah memandikan jenazah saudara kalian fa'inna mayit aku blaise binajas mayat saudara kalian itu gak najis ya kan muslim itu masih hidup dan mayatnya gak najis ya ini Nabi ucapkan ketika papasan sama salah seorang sahabat Abu Hurairah dan Abu Hurairah junub belum mandi junub belum mandi jenazah dia menghindar Nabi lihat loh gak apa ini ketemu saya kau menghindar ya akhirnya ditanya kenapa tadi kau menghindar kok saya junub saya belum mandi ya dia ingin memuliakan Nabi SAW muka orang yang suci gak etis lah ya saya yang kotor dengan junub bersalaman dengan anda apa kata Nabi SAW inal mu'min lah yang just orang beriman itu gak najis ya jadi yang najis itu manawinya ya bukan fisiknya kata Ibn Abbas yang dia nukil dari Nabi SAW salam mayyid saudara kalian itu gak najis cukup cuci tangan aja selesai mandiin jenazah saudara kalian ya nah makanya kata Ibn Umar kunna nugas syilil mayyid faminnah mandiab tasyid waminna man nabiab tasyid kami biasa memandikan jenazah tapi diantara kami ada yang selesai memandikan jenazah dia mandi ada juga yang gak mandi jadi terserah berarti ini hukumnya apa bukan wajib sunnah selamat menikmati selamat menikmati